Salam satu hobi untuk persahabatan Jumpa kembali dengan kami Kikoi Garden Dalam kesempatan ini kami akan membahas secara sikat salah satu bagian kolam ikan koi yang fungsinya sangat vital yaitu chamber filtrasi Chamber filtrasi adalah tempat atau bagian kolam ikan koi yang krusial harus dibuat dan disiapkan untuk mengelola sirkulasi air pada kolam ikan Pertanyaan mendasar yang mungkin timbul adalah Mengapa kita membutuhkan chamber filtrasi? Kolam ikan koi adalah habitat ikan air tawar buatan manusia Pemerlukan mekanisme khusus untuk menjaga kolam dan airnya tetap bersih dan sehat Tidak seperti di habitat aslinya Seperti di sungai ataupun danau Air dan sedimen pada sungai dan danau selalu berganti-ganti setiap saat dikarenakan adanya aliran air yang alami Jadi kesimpulannya Chamber filter adalah Ruangan khusus yang sengaja dibuat untuk memproses dan merekayasa air yang ada di dalam kolam Sehingga pada saat air kolam kembali ke kolam kondisi air sudah lebih baik, lebih jernih, dan lebih sehat Sebagai informasi Susunan dan posisi chamber kolam koi adalah tergantung dari kebiasaan pembuat kolam dan ketersediaan lahan yang ada Jadi sususan chamber yang kami ulas ini adalah menurut kebiasaan kami Baiklah koil lovers Mari kita ulas satu persatu Chamber apasajakah yang harus kita siapkan Dan apa kegunaan dari masing-masing chamber tersebut Ada tiga jenis chamber filtrasi yang kita kenal yaitu Chamber mekanis Biologis dan kimia Chamber mekanis Biasa kami tempatkan di urutan pertama dari susunan chamber yang ada Chamber mekanis ini berfungsi untuk menangkap kotoran berukuran besar yang ada di kolam Kotoran di dalam kolam yang berukuran besar biasanya berbentuk fases atau kotoran ikan Bahkan daun-daun di permukaan kolam yang ditangkap oleh skimmer Akan mengendap di chamber ini Pada chamber mekanis Biasanya berisi media penyaring kotoran yang berbentuk besar Ada beberapa jenis media penyaring yang biasanya ditempatkan di chamber ini antara lain Jaring ngelayan Kami tempatkan pada chamber pertama Yang fungsinya untuk menahan kotoran yang ada di air kolam utama berukuran besar Yang tersedot melalui bottom drain ataupun skimmer Media jaring ngelayan ini Selain paling mudah untuk didapatkan Juga terhitung yang paling ekonomis jika dibandingkan dengan media chamber mekanis lainnya Filter brush Media kedua yang biasanya berfungsi sebagai filter mekanis adalah filter brush Kelebihan dari media mekanis jenis ini Adalah mudah untuk dicuci saat proses pembersihan chamber Semakin banyak filter brush yang ditempatkan pada chamber Akan semakin bagus Media filter mekanis ketiga yang biasa digunakan adalah japmat Kekurangan dari media filter ini adalah harganya yang relatif mahal Dikarenakan japmat adalah barang import Sedangkan kelebihan dari japmat adalah Media ini juga bisa dikategorikan sebagai media chamber biologis Yang berarti japmat bisa juga dijadikan habitat berkembang biaknya Bakteri baik yang berguna untuk melawan bakteri Atau senyawa yang merusak air kolam Setelah air kolam yang masuk ke dalam chamber filtrasi melewati chamber pertama Atau chamber mekanis Air yang relatif sudah lebih baik kondisinya Karena kotoran yang berukuran besar sudah tersaring di chamber mekanis Air akan menuju chamber kedua Yaitu chamber biologis Chamber biologis Disebut dengan chamber biologis Karena chamber ini adalah area yang berfungsi sebagai wadah atau pemah bakteri baik Yang segera jadi kembang biakan untuk melawan bakteri atau senyawa yang bersifat merusak kondisi air Sehingga berbahaya bagi ikan yang kita pelihara di kolam Berikut beberapa media yang dapat kita pergunakan untuk chamber kedua Atau chamber biologis Kalnes K1 Kalnes K1 adalah salah satu media filter biologis buatan Jerman yang menganut metode moving bed biological reactor Alat ini berfungsi untuk menciptakan proses nitrifikasi di dalam air Memperkaya oksigen dalam air Serta mengubah amoniak juga nitrit berbahaya menjadi nitrat yang aman bagi ikan dan tanaman Batu gombong dan batu apung Batu ini adalah batuan vulkanik berpori yang banyak terdapat di kaki gunung Kelut Jawa Timur Dikarenakan tekstur dari batu ini yang berpori Batuan ini juga dapat digunakan sebagai media berkembang biaknya bakteri baik Perbedaan dari kedua batu ini adalah batu gombong mempunyai bobot lebih berat dari batu apung Lava rock Lava rock juga merupakan batuan vulkanik Sesuai dengan namanya batuan ini terbentuk dari lava gunung berapi yang membeku Itulah tadi beberapa media chamber biologis yang biasanya kami gunakan Setelah mengenal media selanjutnya kita akan membahas bakteri baik penghuni chamber biologis ini Bakteri starter merupakan mikroorganisme atau bibit bakteri Yang membantu melawan bakteri potagen yang berdampak buruk untuk ikan hias Bakteri patogen adalah istilah medis dari kuman yaitu organisme kecil penyebab infeksi Jenis patogen pun bermacam-macam mulai dari virus, bakteri, hingga jamur Dan setiap jenisnya bisa menimbulkan penyakit yang berbeda Berikut beberapa produk bakteri starter yang biasa digunakan untuk mengkultur atau membudidayakan bakteri baik EN4 perikanan Memiliki banyak manfaat Seperti mengurai bakteri bahan organik yang terdapat di dalam air Menstimulasi enzim pencernaan Meningkatkan kualitas air kolam dan tambak yang menjadi tempat budidaya ikan Hingga mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen Yang memiliki potensi untuk merusak ikan dan lingkungan Nitrobat Bakteri starter ini berguna untuk menurunkan kadar amoniak pada air Melalui proses nitrifikasi dan merubahnya menjadi nitrat Setelah amoniak berubah menjadi nitrat Nitrat inilah yang akan menjadi bahan baku plankton untuk tumbuh Proses nitrifikasi juga akan menyerap sejumlah besar mineral dan oksigen pada air Sehingga pH akan turun Jadi kesimpulannya Chamber biologis adalah chamber yang ada pada kolam ikan Yang berfungsi sebagai wadah atau tempat media filter Media filter tersebut adalah tempat untuk membudidayakan bakteri atau mikroorganisme yang bersifat baik Bakteri atau mikroorganisme yang bersifat baik Berguna untuk merekayasa kondisi air yang ada di kolam ikan menjadi lebih aman dan berguna untuk ikan yang ada Sedangkan chamber terakhir yang biasa terdapat pada chamber filtrasi kolam koih adalah chamber kimia Fungsi dari chamber ini adalah untuk menyaring kotoran dan partikel yang tidak bisa disaring secara mekanis dan biologis dari filtrasi sebelumnya Seperti sisa nitrit, bau air, dan warna air Disebut dengan chamber kimia karena Media yang digunakan pada chamber ini Menggunakan sistem kimia dengan memberikan zat atau material tertentu ke dalam chamber Sat atau material tersebut mempunyai sifat yang dapat menyerap zat-sat yang berbahaya yang dapat merugikan ikan koih Ada beberapa sat atau material yang bisa ditambahkan seperti Arang atau karbon aktif Salah satu media filter pada kolam koih yang sering ditempatkan pada chamber kimia adalah karbon aktif atau arang aktif Karena sifatnya yang mampu menyerap zat kimia dan pencemar kolam Arang aktif sering menjadi pilihan untuk media filter Selain itu arang aktif relatif mudah dan murah untuk dicari Batu karang jahai Media filter ini berfungsi untuk menghilangkan bau dan racun yang terkandung pada air Oyster shell Atau kurit karang tiram Merupakan media filter kolam koih yang sangat penting untuk menjaga stabilitas kualitas air kolam Oyster akan melepaskan kalsium jika pH air kolam yang mengalami penurunan pH akibat air hujan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!